Sesi terakhir ya, santai-santai saja. Minggu sama tiga hari. Terus biasanya kalau cold brew yang kalian tahu kan, biasanya kan istilah kata bisa dibilang kopi buangan kan. Oh ini ada kopi desetel, kita bikin cold brew. Nah ini kita dapat pelajaran waktu dulu pop up di 90+. Nah ceritanya kayak gitu. Pop up 90+, mungkin Richard udah ngerasain ya. Kok bisa gini ya cold drip? Ya kita bingung sendiri kan. Karena biasanya cold brew ini rasanya apa sih? Cokleti, madi. Nah ini kita coba push lagi. Ya itu kita dapat inspirasi sih. Jadi basic ini kan inspirasi banyak kita blend cold brew-nya. Karena kopi yang kita gunain ini halu. Yang saya roasting sendiri, pakai agni raga. Terus ya itu di filtrasi pakai dua filtrasi. Itu kita pertama kali rendah pakai cold filter. Yang kedua kita pakai papernya cotton dari M1. M1 cotton line namanya gitu. Jadi yang kita pengen sih cold brew-nya sih harapannya sih dapet tadi dapet bright acidity enggak. Terus super clean cold brew-nya. Silky, terus aftertaste-nya tuh ada kayak aromatic bitters gitu. Kayak slicker sedikit gitu. Ya, jenis kayak pine. Kalau itu biasanya kita dapet di aromatic bitters. Aromatic bitters yang kayak misalnya kanang gostura, kayak gitu. Itu yang kita dapet dari sana. Cuman ya, water yang kita gunain juga third wave water, 80 ppm. And the ice cube juga the same water yang kita gunain buat itu. Jadi kalau kita bilang namanya time travel cold brew atau shape shifter cold brew. Kita bilang, karena di tiap lelehan tadi kan rasanya berubah-berubah kan. Mungkin setelah ice butter-nya leleh, acidity udah mulai turun. Dia lebih ke balance flavor gitu. Lebih ke aftertaste-nya panjang gitu. Well, I hope itu bisa ya something new buat kita juga. Karena kita pas bikin jujur kita juga kaget gitu. Wih, cold brew bisa kayak begini gitu. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi yang pertama ya. Sesi excitement yang pertama sama dua kakak-kakak cantik ini. Di behind SSDR. Terima kasih. Terima kasih.